Gosong kan? Kita buang dulu nih Anya, Anya ulang tahun hari ini Tuh, di nasi kuning, ibunya pintar masak ya Kita isikan dulu, Bismillahirrahmanirrahim Semoga Anya panjang umur, sehat selalu Jadi orang pintar, bosan gede, pintar nyari duit yang penting ya kan Kucit udah bobok, Mimi? Yow, ala Carot senangnya bobok di sebelah kulkas, angut Carot Yow, manja Nah, kalo malem tuh situasinya kayak gini Disini habis hujan Ini malem selasa ya, hujan Aku postingnya pisuk malem rebuh Nih, kalo malem udah bersih ya Nanti besok pagi potor semua ini pasirnya kemana-mana Udah tidur aja, tidur aja kok malah bangun Cepat pulang, ayo sini Ayo Eh, luar masuk kamarnya aja Hey Shhh Cepat Cepat Jangan lewat kulkas nanti ke strom kamu Eh, ayo sini Yuk Cepat Eh Eh Nah 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 Tuh Udah gede tuh Tempat minumnya tuh Nih ya tempatnya udah gede Yang gede Aku pake tempat Aku pake tempat minumnya Tempat minumnya dia udah gede Good morning Ya Allah Kita kasih put cover udah basah udah kotor Kalo pagi udah kotor Aku bersih-bersih Ini tempat minumnya aku udah punya Disini ya Sepasang yang satu pake susunya mereka Nanti tak bilas Tak kasih air putih lagi Jangan berantem habis minum susu Eh Good morning Selamat pagi Nggak boleh masuk Ayo Diluar saja Apa Eh ceblok Apa Milo nggak usah cemburu Milo Milo Ini mukanya bubho nih Eh kok bubho Ini belum tak kasih nama semua ya Tergantung nanti adopsi siapa Biar ngasih nama sendiri Dia tuh mau manjat Sakal sekali Tapi nggak bisa Mau nyusul Mimi sama Milo disitu Ya kan Hmm Bisa nggak manjat Ayo manjat Dia bisa manjat Dia mau nyusul Mimi nggak bisa Nggak bisa manjat Nah paginya aku ke pasar Nyari tulang Lugiga Buat marimar Cuman yang daking-daking Aku nggak tahu dimana ya Nah ini pasar Pasar Ini kalau pasar tabanan ya Pasar tabanan itu kayak gini Tempat disini Cuman kalau nyari daging sapi disini nggak ada Yang ada di Pasar Gua Pale Gua Pale Gua Pale atau sahabat tadi tuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Daging Nah ini aku mau ngasih Anabul ku dulu baru marimar Terus aku mau masak cipir Tumis cipir loh Tumis Oh belanjaanku mana ini Pak cari ini Nih Aku mau tumis cipir Terus aku juga beli sayur gondo juga Gondo gunde ya Gondo gunde tuh kayak gini loh Nih tapi ini mau tak masak besok aja Gondo gundenya mau tak Habis ini tak cuci bersih tak petiin Terus tak taruh box Tak taruh kulkas Kalau cipirnya ini Sekali masak ditumis Kasih petik endul ya kan Jangan kemana-mana Aku tak ngasih makan Anabul dulu ya Bentar ya Aku habis mandiin jarot disini Nih Oh tulang campur daging ya kan Masihin kamu masih basah bulunya Yuk sini yuk cerot Cerot Minggir micin minggir Eh Duh Yuk jarot yuk Ini jarot habis mandi Yuk bismillah masih basah Iya Nah Milu minggir milu Minggir milu Nah Ini jarot Gini Nah ini kucit Nah ini mereka baris Makan tulang satu-satu Jarot Jarot harus mandi duduknya yang bener Pake handuk tuh yang bener Yuk Jarot Kukunya ini Tidak mau dipotong-potong Padahal dia telapak kakinya tuh Yang depan tuh lumpuh sekali Tapi gak mau dipotong Mimi sama Milu Dimana tuh Mimi Milo Terus itu Marimar dapat satu bagian Siapin box Nyuci ini ya Apa namanya Gondol Maaf ya suaranya air Serot 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 Mikrofonnya saya deket loh Kalau mikronnya aku hadap sana Nah Ya Allah Nih aku nyucinya hadap sana biar gak berisik Aduh Nah ini udah bersih Terus pindah ke box Caranya gimana sih Mbak nyimpen sayur Biar awet di kulkas Itu bisa tiga hari empat hari Ya bisa seminggu juga Tergantung ini Harus airnya tiris banget Terus caranya Nah Nih Kayak gini aja Langsung sekaligus Saya bagi dua ya Nah Tuh Ini mau tak tumis tuh Nah ini masuk kulkas ya Nanti cuci lagi Pas sebelum masak Tuh ini tak taruh kulkas dulu Inilah aku diolah-olahin Anya Pulang dari galungan kemarin Ibunya Tuh Bismillah Raspberry apa-apa ya Blackberry hutan ya Bismillah Hmm Seger Masem-masem gimana itu loh Terus ini aku udah siapin buat marimar Ini tak Bersihin dulu Terus kita masak cipir bareng-bareng ya Nah ini tak siapin trenannya Cipirnya tak cuci juga Tadi mamanya Reha mbak Kalau masak cipir itu kayak Sengir-sengir gimana Caranya itu dicuci bersih kayak gini Baru dipotongin Kalau udah dipotongin jangan dicuci lagi Biar enak cipir rasa cipirnya itu endul Yang dibuangkan pangkalnya ini Ini tiris tipis banget itu ya Tuh Masak cipir ini buang Kayak gini kan ngiris-ngiris cipir Tapi setiap beda-beda orang beda-beda juga sih Tuh Mbak Siska kok suka sayur cipir kok nggak asam urat Nah aku kan rajin minum air putih Aku sehari minum air putih itu 1,5 liter Kadang 2 liter Nggak boleh kebanyakan juga ya Kalau kebanyakan juga nanti mabuk air Kerja ginjal juga nanti Kasian kerjanya kemaksimalan Kalau airnya cukup Cukupin keperluan tubuh ya Bukan banyakin tapi cukupin Gitu Kekurangan minum air putih juga nggak bagus Makanya jarang kena asam urat Dulu pernah kena asam urat ya Ujung-ujungnya ini sakit Di sini-sini sakit Terus ke dokter tuh suruh minum air putih Yang cukup setelah minum air putih yang cukup Terus 1 tahun tuh udah hilang Nggak kumat-kumat lagi Makan sayuran masih aman-aman aja Gitu Ini yang tua-tua tak buang Tinggal 2 biji Ini aku pakai bawang putih Ya tak keprek aja Tuh Aku siapkan penggorengan Ini aku matikan ya Ini dampuk ya Terus ini bawang putih juga udah aku geprek Aku kasih minyak dikit minyak kemarin ya Eh jangan rebutan udah jatahnya satu-satu hei Ya Oh ya lampu di sini belum tak nyalain Hahaha Gaya-gaya no mbak sih sekali Sok-sok estetika ya Kan gini enak biar efeknya tuh jernih gitu loh Itu rahasia video biar jernih Soalnya kalau pakai video 4K kan Makan kuota banyak Terus ini pisaunya terbilang Aku nggak pakai bumbu apa-apa cuman bawang putih aja Sama teri Terinya kok kayak gini toh Padahal udah dicuci Dari jemur loh Kayaknya tak buang aja bau Bawang putih masukkan ya Tuh Tak bilas dulu Tuh Besih Atau airnya Aku mau nyuri ini Hehehe Apanya ya Kayaknya yang enak-enak itu apa ya ini aja dah Hehehe panasnya eh jangan rebutan itu itu marimar bentar gosong kan kita buang dulu nih nah ini nggak aku ulang karena tadi aku tinggal itu kucil-kucil itu ada yang nangis gosong daripada aku makan-makan cipir pahit ya mendingan buang aja ya guys jangan sedih nih aku ulang semoga tidak ada yang nangis lagi dah bawang putih masukkan dagingnya masukkan kecap asin masukkan langsung ya banyakin cabe bubuk dikit aja masukkan peteku peteku ketinggalan bentar aku punya harta karun ini aku punya harta karun ini peteknya udah tak goreng dulu baru tak masukin kulkas ya nah ini diamkan dulu bentar aku tak beresin ini langsung saja masukin cipirnya dan sampor bolak-balik ya tambahin mineral dikit aja gosongnya tadi ya Nah ini enaknya tuh ini wajan ini sebenarnya wajan anti lengket ya anti-lengket anti gores nih ya bekas gosongnya tak gosok pakai ini tuh enggak gores tuh enak tuh nah ini tak kasih tabun nah kita kosong enak-enak banget wajannya itu enggak gores sama sekali tuh dikosongnya itu dikosok kita enggak gores hitam-hitamnya tuh enggak letak sama sekali banyak yang nanya ya enggak wajannya itu berapa beli ini murah 30.000 35.000 30.000 ya ada dua ada tiga ukuran ini yang tengah-tengah medium ya tuh enggak ada gores sama sekali tuh enak dicuci ini kayaknya udah empuk ya loh anjingku udah makan aku belum makan baru masa aja gosong gara-gara anjing ya kan gara-gara kiri enggak papa wes udah mateng udah tutup lagi aku enggak pakai daun salam enggak pakai macam-macam dah beres sekarang kita madang tak cukup segosek ya luwe aku ini bersihnya ini nanti aja tak madang dulu yuhuu sudah mateng giliran aku giliran nyonya madang bismillahirrahmanirrahim tuh petennya kok hilang ya aduh ya Allah terima kasih Allah rezeki atas hari ini udah beres ditutup lagi ini takut cuci langsung kursi gimana kursi hehehe dia menuku ya pagi ini air putihku Oh ya jangan lupa passwordnya apapun menunya apapun masakannya sayang penting bismillahirrahmanirrahim tak isipin dulu cipirnya haus aku habis ngurus-ngurus anjing ke pasar nyuci-nyuci beres-beres tuh kan oh iya ngomongin wajan tadi tuh kalau kalian beli itu di Tokopedia aku cuma namanya lupa wajan apa namanya lupa nanti kalau ada yang kembaran wajannya Mbak Siska tadi yang hitam itu komen ya nanti tak kasih pin tak taruh pin biar orang lain biasa baca biar nggak nanya-nanya lagi mereknya apa Mbak merknya apa gitu nah gunanya demar komentar yang kan ada yang komen Mbak aku sering komen tapi kok enggak pernah dipin nah biasanya tuh komentar yang tapi itu biasanya komentar kalau enggak pertama atau komentar yang penting komentar yang penting yang biar orang lain ikut baca ada pesan-pesan yang disampaikan ikut baca semua gitu ya itu masuk makanya gunanya dipin gitu udah aku pamit dulu tak ngapesin makan ini masih beres-beres di depan juga jarot lagi tak jemur biar kena matahari dulu habis mandi kok di dalam nanti kedinginan dia suka tidur emang dari dari dulu sukanya tidur modok suka berjemur kayak gitu-gitu aja sih tiduran gitu kakinya kan udah sembuh cuman kan baru 90% enggak yang tegak banget gitu jalannya masih sempeongan itu maksudah maksimalnya segitu enggak bisa yang kayak normal lagi enggak bisa kecuali ada keajaiban mujizat dari Tuhan gitu enggak tahu ya yang penting aku udah maksimal merawat menyembuhkan jarot ngabisin uang banyak juga kalian inget nggak yang aku shoting aku shoting itu ya shoting kan aku ada budgetnya ya ada presslistnya ya aku sekian gitu loh nah terus waktu karena udah ke sering dipakai sering kerja bareng nah kemarin tuh pas kerja terakhir itu aku enggak nego harga siska ada kejap mau ikut nggak ikut gitu kan aku ikut shoting empat hari ternyata satu hari dibayar satu juta sedih rasanya harusnya kan sehari tapi dua juta setengah ya cuman dibayar satu juta itu rasanya sedih sempat hari empat juta jarot karena jarot waktu pas kerjaan itu ada kerjaan itu jarot tak titipin rumah sakit kan di klinik lagi sakit itu ternyata karena sering di laser tuh ada pembekak pem apa livernya ada pembengkakan nah itu kesakitan ternyata kayak gitu terus empat hari di rumah sakit habis berapa empat juta tiga ratus aku kerja dapat empat juta aku tombok tiga ratus ribu wah sedih banget rasanya ngenes gitu loh kerjanya tahu nggak bangun jam 2 pagi nyukir jauh pulang malam berangkat besok lagi pagi pulang malam gitu aku pikir ya sesuai gajetku ya ternyata cuman dibayar segitu ya udah nggak apa-apa mau nambah terima kasih banyak sudah menenangku doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada sehat selalu juga dimanapun kalian berada Pransika Sari undur diri wassalamualaikum warahmatullahi berkatuh jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu berarti eh aku dikasih Anya Anya ulang tahun hari ini tuh dinasih nasi kuning ibunya pintar masak ya kita isikan dulu bismillahirrahmanirrahim semoga Anya panjang umur sehat selalu jadi orang pintar busuk gede pintar nyari duit sementin ya kan bismillahirrahmanirrahim aku udah makan nah nasi kuningnya tuh versi-versi nasi uduk enak loh ada kering tempe pihun mihun tuh mie ya enak mamanya masaknya enak hmm Terima kasih telah menonton!